Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel yang sama Kali ini saya akan membahas tentang 10 kecelakaan pesawat terdahsyat di Indonesia Beberapa minggu yang lalu Kita mendengar musibah besar Yaitu pesawat jatuh Sriwijaya Air dengan memenuhi penerbangan SJ-182 Oke kita simak saja sama-sama Dan tonton videonya sampai selesai Inilah 10 kecelakaan pesawat terdahsyat di Indonesia Yang pertama Pesawat Mandala Airlines Yang terjadi pada tanggal 24 Juli 1992 Pesawat Mandala Airlines Menerbangan 660 Menabrak bukit Inhau Saat akan mendarat di bandara Udara Fatimura Ambon Seduruh penempang dan awak pesawat yang berjumlah 70 orang tewas Yang kedua Pesawat Garuda Indonesia Yang terjadi pada tanggal 26 September 1997 Pesawat Garuda Indonesia Penerbangan 152 jurusan Jakarta Medan jatuh di desa Buan Nabar Sumatera Utara Seduruh penempang dan awak pesawat yang berjumlah 234 orang tewas Kecelakaan ini tercetat sebagai kecelakaan pesawat Dengan jumlah korban jiwa terbanyak di Indonesia Hingga saat ini Yang ketiga Pesawat Lion Air Yang terjadi pada tanggal 30 November 2004 Pesawat Lion Air Penerbangan 538 Yang berangkat dari Jakarta Terkelincir Saat mendarat di bandara Adi Sumarmo Surakarta Dalam kecelakaan ini 26 penempang tewas Dan 142 Lainnya mengalami luka-luka Yang keempat Pesawat Mandala Yang terjadi pada tanggal 5 September 2005 Pesawat Mandala Ireland Yang selamat Sementara korban dari masyarakat disebut 41 orang Dinyatakan tewas Yang terjadi pada tanggal 1 Januari 2007 Yang kelima Pesawat Adam Air Pesawat Adam Air Penerbangan 574 Jorusan Surabaya Menado jatuh di Selat Makassar Dan masuk ke kedalaman Lebih dari 2.000 meter Sebanyak 102 penumpang dan awak pesawat Tak terselamatkan Yang keenam Pesawat Sukhoi Superjet 100 Yang terjadi pada tanggal 9 Mei 2012 Pesawat Sukhoi Superjet 100 Menabrak Gunung Salak Seluruh 45 penumpang dan anak pesawat Tewas Yang ketujuh Pesawat Air Asia Yang terjadi pada tanggal 28 Desember 2014 Pesawat Air Asia Dengan nomor penerbangan KZ8591 Yang terbang dari Surabaya Ke Singapura Mengalami kecelakaan Puing-puing pesawat Dan tubuh manusia Ditemukan 2 hari berselang Sebanyak 162 penumpang Dan awak pesawat Dinyatakan tewas Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT Mengumumkan Hasil investigasi Mengenai bagian Radar travel Remeter Pada bagian Ekor pesawat rusak Dan pilot Mengenanggapinya Dengan kesalahan Batal Yang kedelapan Pesawat Trigana Air Service Yang terjadi pada tanggal 16 Agustus 2015 Pesawat Trigana Air Service Penerbangan 267 Jayapura Oksibili jatuh di pegunungan Sekitar Oksibili, Papua Sekitar 54 orang tewas Yang kesembilan Pesawat Lion Air JT610 Yang terjadi pada tanggal 29 Oktober 2018 Pesawat Lion Air ZT610 Berangkat dari Jakarta Menuju Pangkan Pinang Jatuh di area Perairan Karawang Jawa Barat Sebanyak 189 Orang Penumpang Tewas Dan yang terakhir adalah Pesawat yang jatuh Baru-baru ini Yang terjadi pada tanggal 9 Januari Tahun 2021 Yaitu Sri Jaiwijaya Air Perdempangan 182 Tujuan Jakarta Pontianak Mengalami hilang kontak Dan jatuh di perairan Kepulauan Seribu Pesawat tersebut Tercatat membawa 50 orang penumpang Termasuk 7 anak-anak Dan 3 bayi Awak yang bertugas Pada penerbangan ini Adalah 12 orang Peralat bagasi Dilaporkan sebesar 500 kilogram Demikian 10 Kecelakaan Pesawat Terdasiat di Indonesia Berdasarkan sumber CNN Indonesia Dan Wikipedia Terima kasih Mohon maaf Apabila ada kekurangan Wassalamualaikum Walaikum warahmatullahi wabarakatuh